Welcome to our discussion, stop seeing you, let's join us. Intro Kalau kita mendengar kata pahlawan Indonesia, mungkin sosok ini sangat jarang di telinga Anda. Kulitnya putih, berhidung mancung, lebih mirip kepada sosok penjajah kala itu. Namun terhadap paras asingnya, kecintaannya terhadap bangsa Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Ia bukan hanya ikut serta melawan penjajahan, tetapi ia juga menjadi moto penggerak sekaligus inspirasi untuk revolusi. Ia bernama Ernest Dawes Dekar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat bergabung dalam diskusi kami yang akan membahas siapa sih Dawes Dekar itu? Dawes Dekar atau nama aslinya adalah Dr. Danur Dirja Setia Budi. Ia merupakan tokoh pahlawan Indonesia, belasteran dari Indonesia dan Belanda. Ia lahir pada tahun 1879. Ia merupakan cucu dari Eduard Dawes Dekar. Edvard Dawes Dekar itu kalau nggak salah yang pernah ngarang buku contohnya Mark Shaffler, yang membahas tentang betapa kejamnya Belanda dengan bangsa Indonesia yang dinamakan dengan tanam paksa. Jadi kalian penasaran dengan kelanjutannya langsung menuju ke perjuangan seorang Dawes Dekar dengan pertentangannya. Seperti yang sudah kita ketahui, pada tahun 1825 sampai 1830 itu ada perang Diponegora yang pecah di tanah Jawa. Sehingga Belanda itu mengalami banyak kerugian. Dan Belanda itu ingin cepat-cepat ekonominya pulih kembali. Jadi Van de Bosch memberikan ide untuk melakukan tanam paksa di tanah Indonesia ini. Nah pastinya tuh ada peraturan-peraturannya, ada atau nggak peraturannya? Aku tahu nih, peraturan pertama. Seorang petani harus menanam 1 per 5 bagian tanahnya untuk ditanami tebu, tembakau, nila, dan kopi. Yang kedua ialah, bila uang hasil tanam paksa melebihi jumlah pajak bumi yang harus dibayar, maka uang tersebut akan dikembalikan kepada petani. Terus yang ketiga, pekerjaan tanam paksa tidak boleh mengganggu pekerjaan sawah seorang petani. Dan yang terakhir nih, yang keempat ya, bila terjadi kerusakan pada tanam paksa pemerintah yang akan menanggungnya. Tapi teman-teman, perjanjian itu cuma omong kosong. Oh omong kosong itu udah ada dari zaman Belanda ya? Iya, jadi pemerintah itu meminta lebih dari 1 per 5 dari perjanjian tersebut. Jadi, para petani itu memikul hasil panennya ke pabrik-pabrik, itu dipikul sendiri tanpa menggunakan alat apapun. Jadi, petani itu harus membawa sendiri hasil panennya? Iya, hingga petani itu mengalami kelaparan yang drastis. Tanam paksa itu berjalan sekitar 47 tahun, dari 1830 hingga 1877. Coba kalian bayangin aja kalau di posisi para petani-petani pada zaman saat itu. Parah banget sih, pasti kelaparan banget dan kelelahan banget ya. Nah, apa yang dilakukan Dawes Dekar? Dia sangat-sangat menentang dengan perjanjian itu. Lalu, apa yang dilakukan Dawes Dekar? Apaan tuh? Dawes Dekar tidak hanya tinggal diam nih, teman-teman. Dawes Dekar juga membela rakyat Indonesia dari penindasan Hindia Belanda. Dari tanam paksa itu atau nama lainnya kultur stelsang. Ia sangat mencintai keadilan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, ia mati-matian memperjuangkan Indonesia. Ia juga seringkali menyelidiki pemerintahan Hindia dan membela bangsa kita. Ia juga tidak hanya membela ribumi saja, tapi dia juga membela keturunan Indonesia Belanda. Dawes Dekar selalu berkata, golongan Indo-Belanda termasuk bagian dari Indonesia. Karena mereka dilahirkan di Indonesia, dibesarkan di Indonesia, dan akan dikumpulkan pula di Indonesia. Oh, berarti posisi Indonesia Belanda waktu itu sangat mencengkal pastinya. Iya, benar banget sih. Aku juga tahu kalau Dawes Dekar punya teman namanya Dr. Cito Mangungusumo. Oh iya, yang mendirikan sebuah National Indische Party. Tapi kalau nggak salah, ditolak nggak sih teman-teman? Ya jelas, pasti ditolak lah dia mendirikan NIP itu. Kenapa? Karena pemerintah Belanda sudah mengetahui bahwa adanya NIP bakal menentang penjajahan yang menjajah di bumi ini. Oh. Aku tahu. Jadi ketuanya seorang Dawes Dekar, sekretarisnya seorang Dr. Cito Mangungusumo. Jadi, mereka tuh punya cita-cita yang sama lho. Walaupun mereka ditolak-tolak berkali-kali oleh pemerintah, mereka tidak akan pernah putus asa. Nah, pada tanggal 13 Maret 1913, Dawes Dekar, Cito Mangungusumo, dan Van Ham itu diterima di Istana Bogor oleh Jenderal Idenbrook. Dawes Dekar mengusulkan agar gubernur itu memberikan izin NIP itu ada. Akhirnya Dawes Dekar bertanya, apakah pemerintah India Belanda akan memberikan kemerdekaan kepada rakyat jajahannya? Gubernur, jenderal tersebut seperti menggeleng-gelengkan kepala dan shock gitu ya teman-teman mendengar pertanyaan tersebut. Pemerintah, karena pemerintah Belanda belum berpikir jauh seperti itu, kira-kira kenapa ya? Eh, sepertinya pemerintah tidak akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Jadi, bangsa kemerdekaan bangsa Indonesia itu harus direbut sendiri oleh bangsa kita. Iya, jadi nggak cuma-cuma ya? Iya. Tahu nggak, waktu itu pemerintah merayakan satu abad karena menjajah Perancis. Coba, betapa terhinanya Dawes Dekar dan dokter mengciptalku semua waktu itu? Iya. Bukan hanya Dawes Dekar kayaknya, rakyat Indonesia juga merasa sakit hati karena pemerintah Belanda merayakan kemerdekaannya di atas jajahan rakyat, jajahannya. Sedangkan rakyat yang dijajahnya pun masih menderita. Tiga banget ya bulan itu berarti. Iya. Pada tanggal 1 Agustus 1913, Dawes Dekar sudah kembali ke Bandung. Dawes Dekar cendul terkejut karena tentara Belanda itu sudah dikerahkan untuk berjaga-jaga. Seakan-akan itu akan ada yang menghancurkan negara. Sungguh sangat lucu, kan? Dawes Dekar lalu ditahan di penjara. Kalian tahu penjaranya ada di mana? Di mana tuh. Oke, jadi penjaranya itu ada di Jakarta, teman-teman. Karena ia di penjara, ia tidak berkecil hati, ia tidak bersedih. Karena menurut ia pengorbanan dengan senang hati akan menghasilkan buah yang sangat baik juga. Dawes Dekar juga, teman-teman, dibuang ke Belanda loh. Dia dibuang tidak hanya sendirian, tetapi dia juga bersama dokter Cip Temengun Kusomo dan Suwardi. Dawes Dekar dan dua teman lainnya juga yang tadi disebutkan itu bermukim selama 4 tahun di sana. Setelah 4 tahun tersebut, ia kembali ke Indonesia dan menetap di Bandung. Oh, setauku Dawes Dekar itu wartawan. Tapi dia juga pendidik juga loh, teman-teman. Dia mendirikan sebuah institut kesatria yang di mana ada tekumpulan seorang pemuda dari Indonesia Belanda, Cina, dan Indonesia. Jadi, Dawes Dekar juga seorang pengarang loh, teman-teman. Jadi, kayak kakeknya ya. Iya, dia pernah menulis tentang Siman si anak Jawa yang menceritakan betapa kemalangannya si Siman itu oleh bangsa Belanda. Sebenarnya, dia itu menyindir loh, teman-teman. Dia menceritakan bagaimana penderitaan rakyat Indonesia. Dengan keberanian Dawes Dekar, Dawes Dekar tidak segan-segan menulis surat kepada pembesar-pembesar pemerintah. Bahkan hingga ratu Belanda. Dawes Dekar sangat mencintai bangsa Indonesia. Dia pandai berpidato dan dia menyelesaikan pendidikannya di Zurich dan mendapatkan gelar dokter. Pada saat itu, Belanda sangat-sangat takut kepada Dawes Dekar. Lalu, pada saat Perang Dunia Kedua, dia ditangkap dan diamankan ke Bandung. Kemudian ke Ngawi dengan pendakwaan penentang pemerintah. Tidak hanya Belanda, saat penjajahan Jepang, Jepang pun takut kepada Dawes Dekar sehingga Dawes Dekar dipindahkan ke India hingga Suriname. Orang mengira Dawes Dekar itu sudah meninggal loh, teman-teman. Karena kapalnya itu di terpedo Jepang di Teluk Benggalan. Namun sebenarnya, terpedo itu tidak membuat Dawes Dekar meninggal. Dalam tahanan Dawes Dekar, merasa kekurangan makanan hingga menyerang kesehatannya dan matanya menjadi rusak. Kasian kan? Kasian banget loh ya. Sesudah selesai Perang Dunia Kedua, Dawes Dekar dibawa ke Netherlands. Di sana, dia mendengar kemerdekaan Indonesia. Betapa senangnya Dawes Dekar mendengar berita itu. Lalu Dawes Dekar berpikir bagaimana caranya agar dia itu bisa kembali ke Indonesia. Setelah beberapa waktu, akhirnya keinginannya itu tercapai. Dawes Dekar kembali menginjakkan kakinya di bumi Indonesia dan mengganti namanya dengan Dr. Danudirjo Setiabudi. Belanda sangat marah saat mendengar Dawes Dekar kembali ke Indonesia. Terus, apa yang dilakukan Dawes Dekar? Indonesia kan udah berita? Oh belum, Dawes Dekar masih berjuang. Bahkan dia masih bergabung dalam revolusi dan dia juga pernah mencapai sebagai menteri. Lalu, Dawes Dekar itu percaya bahwa Indonesia dapat mengatasi serangan Belanda. Dia percaya pasti TNI akan dapat mengatasi serangan tersebut. Dan ketika pasukan Belanda dalam aksi miniternya yang kedua, ia menyerang Republik Indonesia dan penduduki Yogyakarta. Di dalam situasi tersebut, Dawes Dekar juga berhasil menjadi tawanan para penjajah. Ia ditawan, ia dipenjara, diwiro gunang. Di dalam penjara tersebut, ia mendapatkan perlakuan yang amat sangat pedih. Ia dimaki-maki, ia dihina, ia dianggap sebagai pengkhianat. Tetapi Dawes Dekar tetap tabah dalam menjalani penderitaan tersebut. Setelah kedaulatan Republik Indonesia dan diakui dalam perjanjian KMB, Dawes Dekar akhirnya bebas. Ia dapat menghirup udara segar lagi, ia tidak dipenjara lagi. Setelah itu, ia kembali ke Jakarta untuk mengunjungi para pemimpin-pemimpin yang ada di sana. Betapa gembira gak Dawes Dekar ketika ia sudah keluar dari penjara tersebut. Akhirnya genap berusia 71 tahun, Dawes Dekar pun meninggal dunia. Tepatnya pada tanggal 28 Agustus 1950. Ia telah menunaikan darma baktinya kepada bangsa Indonesia ini. Jadi gimana nih teman-teman? Sedih gak sama ceritanya? Bagaimana perjuangan Dawes Dekar terhadap bangsa Indonesia yang dijajah oleh Belanda maupun Jepang? Jadi teman-teman, Jepang! Jadi teman-teman, bahkan Dawes Dekar yang ditolak berkali-kali, dia akan bangkit lagi dan akan berjuang lagi kepada bangsa Indonesia. Teman-teman yang mempunyai banyak kesempatan untuk berjuang kepada bangsa Indonesia, lakukanlah. Karena kita masih muda dan kita akan membuat bangsa Indonesia ini lebih maju. Betul gak? Terima kasih teman-teman sudah bergabung dan apabila ada salah dari kami maupun salah perkataan, salah gerakan, atau salah percakapan, mohon dimaafkan. Semoga ada manfaatnya, khususnya untuk kelompok kami dan umumnya untuk kita semua dan kalian yang mendengarkan. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!